Halo semua, Assalamualaikum Semoga hari ini semua teman-teman sehat ya Lagi pengen makan telur Tapi tidak dimasak biasa ya Telur balado sederhana ini Masya Allah rasanya enak banget Bumbunya juga simple Cara buatnya sat cicat langsung jadi ya Insya Allah ini telur balado Terenak yang pernah teri dibuat Langsung saja ke bahan-bahannya Pakai 7 butir telur ayam boiler Ini kurang lebih sekitar 500 gram ya Setengah kilo Pastikan teman-teman memilih telur yang Kualitasnya bagus ya Supaya nanti tidak ada yang busuk Cuci bersih sebelumnya Lalu ini telurnya kita rebus terlebih dahulu ya Air sudah agak hangat Baru kita masukkan telurnya Rebus telur ayam ini selama kurang lebih 8-10 menit ya Dengan api yang sedang saja Supaya nanti hasilnya tidak pecah semua ya Nah kalau sudah matang Kita boleh angkat Kemudian kita rendam telurnya Kedalam air dingin Lalu kupas bersih cangkangnya Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya Insya Allah ini mulus Tidak ada yang rusak ya Permukanya Oke telur sudah dikupas semua Ini selanjutnya kita akan goreng ya Panaskan secukupnya minyak goreng Lalu ini kita taburi 2 sendok makan tepung terigu ya Ini supaya nanti minyak gorengnya tenang Saat telur digoreng ya Kita ratakan Kalau sudah larut semua tepungnya Panas minyaknya juga sudah cukup Baru kita masukkan telurnya Yang tadi sudah direbus sebelumnya ya Goreng telur sampai nanti berkulit saja Tidak usah yang terlalu kering banget Kira-kira sampai setengah berkulit saja ya Agak kecoklat-coklatan Semua sisi kulit permukaan telurnya Kurang lebih seperti ini saja Kalau sudah Ini sudah matang ya Kita angkat Kemudian kita tiriskan saja Teman-teman yang baru bergabung Masak bareng menu harian yang insya Allah enak Bersama Teririn Zailani Jangan lupa subscribe ya Aktifkan loncengnya juga Supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari Teririn Oke telurnya sudah digoreng Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya 3 siung bawang putih Dan sekitar 9 siung bawang merah ya Ada yang besar ada yang kecil Ini bumbu balado yang sederhana ya teman-teman Pakai 5 cabai merah keriting Supaya nanti ada rasa pedasnya Tambahkan 1 buah cabai merah yang besar Ini nanti untuk warna ya Supaya nanti warnanya lebih cantik, lebih merah Tambahkan cukupnya air Supaya membantu Cara kerja blender menghaluskan bumbu ya Sampai halus Bumbunya kurang lebih seperti ini hasilnya Oke ini sudah halus ya Langsung saja ini kita akan tumis bumbunya Ini Teririn pakai minyak sisa tadi ya Menggoreng telur Ini masukkan saja bumbu halusnya Kita aduk-aduk Kita tumis sampai nanti agak wangi Masukkan bumbu aromatiknya 1 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk Ini nanti supaya baladonya lebih wangi ya 1,5 sendok teh kaldu jamur 1,5 sendok teh garam Seasoningnya tambahkan lada bubuk 1,4 sendok teh saja ya Sedikit Dan 2 sendok teh gula pasir Ini kita aduk-aduk sampai merata Kita tumis bumbunya nanti sampai agak berubah warna ya Agak lebih gelap lagi Kurang lebih seperti ini Baru kita masukkan telurnya yang tadi sudah digoreng Oke ini bumbunya kita satukan dengan telur ya Kita aduk-aduk sampai semua merata Semua sisinya Tips supaya nanti bumbu baladonya ini merata Agak meresap ke telur ya Ini teman-teman gunakan api yang sedang saja Cenderung ke kecil Supaya nanti hasilnya Bumbunya tidak cepat gosong Dan warnanya tetap merah cantik ya Nah jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau sudah merata dan bumbunya sudah kering seperti ini ya Lebih tua lagi warnanya merahnya ya Ini sudah cukup Teman-teman koreksi rasa saja Disesuaikan untuk rasanya Kalau sudah matang ini langsung saja Kita angkat Kemudian kita pindahkan telur baladonya ini Kedalam piring saji ya Masya Allah ini wangi dari bumbu baladonya ya Strong banget Sebenarnya kalau balado itu Biasanya asli khas dari padang ya Tapi biasanya bumbunya berbeda Kalau bumbu padang yang balado ya Tapi ini bumbu balado yang sederhana saja Yang rumahan Masya Allah rasanya tidak kalah enak ya Hampir mirip seperti balado yang khas padang Nah ini hiasi dengan daun jeruk ya Ini untuk garnis saja untuk hiasan Telur balado ala rumahan ini Cocok biasanya untuk teman makan nasi uduk Atau untuk isian nasi kotak Atau untuk menu harian juga enak ya Nah ini telur balado ala rumahan Yang masya Allah rasanya enak banget Gurih, pedas, manis Bikin nagi ya Teman-teman yang boleh cook di rumah Jangan lupa save resep ini ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe Happy cooking Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum